Hai Assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube aku Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat tas bimultifungsi yang bisa dipakai juga untuk gantungan kunci atau gantungan tas Terima kasih telah menonton Nah yang pertama kita rangkai kelopaknya dulu ya menggunakan pentul dan kristal ceko Nah kalau kelopak yang warna pink kita pakai tengahnya pakai high speed Nah begitu juga kita pakai ice beatnya kita pakai pentul dan pakai manik mutiara Jepang Nah sekarang kita mulai merangkai tas bimnya pertama masukkan kristal ceko terus manik pasir terus ice beatnya terus manik pasir lagi terus kristal ceko lagi bergantian sampai totalnya 11 buah selamat menikmati selamat menikmati kemudian Nah kalau sudah cukup 11 buah total kristal ceko dan ice beatnya kita kasih pembatas dengan menggunakan manik jepangnya kita lanjut lagi pasang lagi, bergantian lagi ice beat kemudian manik pasir kemudian kristal ceko lagi terus sampai sebelas lagi bergantian lagi dikasih pembatas lagi menggunakan manik mutiara jepang lagi terus bergantian lagi sampai selesai total semua 33 nah kalau sudah selesai kita pasang kodokannya terus pasang stopper biji lada kita jepit pakai tang penjepit sampai benar-benar kuat ya jangan sampai lepas nah sekarang kita pasang tas binnya kekaitan multifungsinya menggunakan ringnya ini harus benar-benar kuat ya menjepitnya ya teman-teman menggunakan tang penjepit kemudian kita pasang rantainya menggunakan ring juga sama halnya dengan tas bin tadi nah sekarang baru kita susun kelopaknya ke rantai tadi bergantian ya yang pink dulu terus yang putih baru pink lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita pasang ice beatnya yang satu di atas dan yang satu lagi di paling bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati